Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal ngebahas deck Gouging Fire yang kusebut decknya tuh dengan nama Gouging Fire Hyper Turbo Deck ya Nah ada dua kata yaitu hyper dan turbo kenapa hyper karena di deck ini fokus mekaniknya hanyalah untuk Gouging Fire X itu supaya bisa langsung nyerang di aktif ya selalu gitu hampir 95% di setiap keadaan karena Gouging Fire X ini terkenalnya dimainkan sama temen-temennya kan sebelum ini sama kayak Del Fox sama kayak NT habis masih ada armor dan bahkan kadang-kadang sama armor CX tidak kini kita enggak perlu kita cuman pakai Gouging Fire memang ini ada Moltres cuman Moltres sedikit banget perannya fokusnya dari Gouging Fire X penuhnya hampirnya lalu kata kedua adalah turbo kenapa turbo karena di deck ini aku membuat deck Gouging Fire X yang langsung bisa nyerang di term pertama dengan setup yang tidak terlalu ribet yang menurutku cukup simple jadi kita mulai saja videonya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget jujur aja deck ini lumayan mahal ya karena Gouging Fire yang kamu butuh empat kopi dan tidak pernah dikasih gratis jadi harus ngecraft pake kredit Morpeko walaupun ini kartu non-ex tapi ini kartunya kartu rare jadi satu kopinya 400 kredit lalu pekarannya untuknya dikasih gratis ya dari battle pass jadi pekaran nggak perlu beli begitu juga dengan sekolah kabelnya pernah kasih gratis juga dari battle pass Green juga lalu Moltres ini Moltres saya ingin juga kartu rare jadi 400 kredit lagi kalau kamu belum punya mortres terus kalau dari segi trenernya itu hampir semuanya aku yakin kamu punya ya karena trenernya tuh kartu-kartu trainer meta jadi ku yakin udah punya kecuali mungkin magma besin ini ya kamu kan lumayan jarang pakai deck yang butuh magma besin jadi mungkin kamu nggak punya kamu harus beli empat kopi dan untuk ke universalnya tentu aja sebelum bilang di intronya deck ini masih sangat bisa dimainkan dengan teman-temannya itu ya yang sama ente Delphox Armored sama Armored nya itu bisa aja dan eh performanya nggak beda jauh ini cuman cara main lainnya yang lebih aku sukai gitu untuk gauging fire EX pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah langsung ke gauging fire EX sebagai Pokemon utama kita HP 230 sangat bagus ya punya standar metal untuk Pokemon EX basic lalu punya dua serangan tapi serangan utamanya jadi serangan keduanya yang Blitz Blitz jadi langsung aja ke Blitz Blitz nya 260 damage untuk tiga energi sungguh serangan yang tidak buruk ya karena serangannya tuh demikian besar untuk harga energi yang tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan gamenya dan 260 damage itu sudah cukup untuk mengkaus semua Pokemon EX basic maupun V basic yang ada di meta sekarang tapi ada batasannya setelah kamu menggunakan Blitz Blitz kamu nggak bisa menggunakan Blitz Blitz di Pokemon yang sama sampai Pokemon tersebut meninggalkan aktif spot jadi artinya apa kamu harus nge-switch ke bench habis itu kau masukin lagi ke aktif spot kalau kamu nggak bisa ngelakuin itu yaudah gauging firemu cuma bisa nyerang sama hitblast dan itu adalah alasan utama kenapa gauging fire EX itu di format-format sebelumnya di set-set sebelumnya ini itu selalu dimainkan sama teman-temannya yang aku sebut tadi kayak misalnya dia tuh pakai Entei untuk nyerang di awal-awal ya di turn pertama atau bahkan sampai mid game baru nanti di mid game menuju late game baru pakai gauging fire EX nya karena itu masalah pembatasan tuh tapi pembatasan Blitz Blitz ini sekarang sudah tidak bisa dibilang pembatasan yang menghambat gauging fire EX karena sudah ada pekaran EX karena pekaran EX bisa memindahkan Pokemon gelap yang ada di bench ke aktif selama bukan dirinya sendiri ya dan kamu pindahin apa kamu pindahin Morpeko nah Morpeko ini punya ability in a hungry hurry dimana ketika Pokemon nggak punya energi yang tertepet pada dirinya dia nggak punya retreat cost alias dia jadi Pokemon pivot jadi misalnya kamu nyerangnya sama Blitz Blitz dan nyerang pem gitu next turn yang kamu nyerang sama Blitz Blitz lagi itu itu gampang sekali tinggal kamu pakai pekarannya ability-nya kamu pakai subjugating change untuk majukan Morpeko dari bench ke aktif nah Morpeko nya kan udah diaktif otomatis gauging firenya udah mundur kan belakang nah Morpeko itu kan Pokemon pivot jadi mundur gratis nah otomatis kamu tuker sama gauging fire EX yang tadi kamu pindahin dia kembali lagi di aktif lalu bisa nyerang sama Blitz Blitznya lagi secara terus-menerus di tiap turn selama ada Morpeko dan pekaran dan itulah yang membuat akhirnya gojing fire itu bisa jadi deck hyper carry ya dulu karena agak sulit gitu nah terus aspek kedua turbo nah karena ada pekaran lagi-lagi jadi gojing fire EX itu bisa langsung perform di term pertama dulu kan agak sulit dulu kan kebanyakan deck ini mau untuk maju pertama supaya bisa nyerang duluan di turn dan keduanya sekarang tuh enggak sekarang menurutku going fire EX lebih enak untuk dipakai di maju kedua ya habis itu kamu langsung bisa nyerang term pertamamu karena kamu tinggal endokin gauging fire EX nya di awal di bench habis itu kamu bisa langsung pakai supporter-supporter untuk mengakserasi energinya eh kok supporter kartu trainer ya yang pertama the preference ada dia bisa nempelin satu 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 energi ke dua Pokemon maksimal satu-satu gitu dua Pokemon ancient eh dari diskat file gitu kamu pakai dan komputer bonus kamu bisa nge-draw tiga kartu lalu masih juga ada magma besin nah karena ini aku bawa magma besin itu sampai empat kopi maksimalnya karena dia bisa nempelin satu energi api dari diskat file ke salah satu bench fire Pokemon atau ke salah satu Pokemon api yang ada di bench gitu walaupun kena damage counter sih tapi enggak apa-apa jadi otomatis kamu udah langsung bisa nge-akserasi dua energi sisa satu energinya untuk harga serangan blitz blitz ini ya kamu tinggal tempel manual lalu tinggal kemajuin sama tadi yang udah gue jelasin pekaran Morpeko mundurin Morpeko nya goceng fire nya masuk karena langsung bisa nyerang jadi itu alesannya Kenapa ya gini jadi deck hyper dan turbo gitu dan untuk sisa-sisanya eh nanti ku jelasin di in game nya aja kecuali Oh ya ini ada skokabili ya otomatis kita pakai skokabili karena kita maju kedua kita perlu strong start ya dengan ability-nya dia bisa membuang semua kartu dian kita lalu ngambil enam kartu baru lagi di term pertama kita jadi skokabili pasti pakai lalu iya ini rajin gerija buat buang energinya seperti yang kamu inget Profesada dari sama kubesin itu kan mengakserasi energi dari disk kakpel jadi kamu perlu kartu energi di disk kakpel yang banyak dari term pertama mu pakai radian gerija bisa buang satu kartu energi lalu ngambil dua kartu baru dari deck terakhir mortless ini mortless jelas buat ngelawan Mimikyu ya Mimikyu bisa ngeblok damage-nya goceng fire kita jadi tinggal pakai infernal wingsnya 20 plus 70 more damage ketika ada damage counter nah ngasih damage counternya gampang ya dari magma ngebasin ini nah terus ya dasarnya sih segitu aja untuk lebih lengkapnya yang nggak aku jelasin bisa kamu lihat di ini gamenya nanti habis ini dan ya aku juga di game-nya bakal nyebutin kenapa aku nggak bawa Vision di PTX tidak ini ya jadi kita masuk di in-game masuk di game yang pertama wajib ini ini perfect set tapi nih langsung dikasih 2 coaching fire pekaran sama skokabili us ngeri tapi harus mau proses ada tapi nggak apa-apa lah ya Mungkin kita bawa pulpet kan itulah gunanya pulpet biar bisa ngembalikan trainer trainer supporter yang udah kebuang eh tapi ini kita jujur aja kebanyakan ya ini kita sama nggak kasih energi buat dibuang dari awal Oke udah lawan dek dialga ya dialga ya dialga ya kenapa aku sering kembali dia besok pagi ya jadi harusnya menang ya kan dia ketipu metal harusnya menang gitu harusnya eh tapi kita maju pertama tadi aku sampai nggak ngeliat ini maju pertama teman juga dua eh oh nggak kita kita maju kedua sini kita maju Oh nah kasih radian grinja juga let's go eh trakisius magma besin enggak kita kita memang perlu magma besin tapi mendingan yang lain deh aku peruntung buang energi eh kasihnya mau terselit eh jadi boleh Pokemon catcher langsung aja pokokan catcher nih buat agresif ya biar bisa langsung narik terpaksa harus pakai sekolah B ini kayaknya kita nggak bisa nyerang deh karena Oh 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 wait eh wait wait rasanya bisa sih rasanya bisa nih kalau kayak gini skokabilnya cantik sekali bagus banget efeknya eh pertervise lagi ambil kartu buang energi banyak tuh nggak apa-apa ya om buang 4 pun nggak masalah menurut di awal tuh karena ya emang butuh banyak energi di skakpel Oke kalau kita bisa eh eh dapet pokegir ini pokegir ini bisa dapetin proses ada kita langsung bisa nyerang ini Aduh nggak dapet lagi eh apa ya Yono atau bos eh Yono aja deh enggak di pos aja karena next langsung aku incer itu eh kita magma besin nah ini kalau kita ada Profesada kita udah bisa nyerang makanya aku bilang itu datur bus tapi kita nggak dapet itu eh terus saya kan ini satu dan nanti tinggal pakai pencet pekarannya ini misalnya aku contohin ya eh pekarannya set profekonya gratis mundur tapi ini aku nggak mau nyerang oh wait kita bisa sih Oh kita coba serang berdumnya aja ya nggak apa-apa karena dengan begitu eh dia kita nggak punya akserator energi sama sekali sih dialganya di next-turn nggak apa-apa hitblast bahkan kalau misalnya bukan tipe api pun tetap mati nah bisa kamu lihat ke langsung bisa kau kalau misalnya kita ada Profesada rasanya semakin besar kemungkinan kita untuk bisa langsung narik si dialga tuh ya karena kita bawa empat Pokemon catcher masih bawa aspect prime catcher masih ada bos saya nah kamu bisa lihat ya dari setup ini ini hal alasan kenapa aku enggak bawa Vision DPT karena enggak cukup bensnya karena udah pasti kalau mau dua coaching fire di awal habis itu pekaran sama Morpeko habis itu sekolah kabilis terus yang paling bisa ditoleran untuk diganti sama Vision DPT artinya cuma rajin green ninja kan sedangkan kita perlu juga rajin gini jantung ngebuang energi persenggali jack di awal ingat kita selalu mau pengen dapet turn pertama yang sangat kuat gitu langkahnya sedangkan Vision DPT itu kan emang dia lebih bagus daripada rajin green ya tapi itu kan di nanti ya di masa depan atau di mid game di late game kalau di turn pertamanya ya otomatis ya nggak berguna karena kan ability beraktif ketika ada Pokemon yang di ko kan dan kamu mau untuk jadi yang pertama di ko kan eh kamu mau jadi pertama pertama kali yang ko bukan yang di ko pertama kali jadi nggak mungkin bisa kebakar makanya Raden Greenja aku akhirnya pilih Raden Greenja aja dan yang mungkin kamu berpikir loh ini kan bisa sekolah kabilimu dibuang sama collab stadium terus nanti ada stadium lain terus nanti masih invisibility Iya tapi lagi-lagi tarinya kemasuin dulu eh aku mau fokus ke magma besin aja stadiumnya kalau misalnya aku bawa collab stadium takutnya malah nanti yang keambil tuh collab stadium gitu sedangkan kita perlu banget magma besin di turn pertama kita oke eh ya boleh ya boleh eh ini kalau misalnya kita bisa narik langsung di harganya ya udah ini dia kalah sini eh soalnya aku udah bisa nyerang pakai energi ini di sini eh merupakan buang aja aku perlu untuk nipis indek ini sekarang supaya Raden Greenja aku ini bisa berfungsi ya seret Oke terus ya berarti harus mau nggak mau berharap dari Pokemon catcher please tadi udah gagal eh tadi berhasil tapi Aduh gagal hmm lagi nggak untungnya aku berarti wait hmm ini aja ya misalnya dia bisa nyerang next turn tiga energi metal belasnya berapa 160-an iya masih belum mati ya udah gas eh blitz blitz Hai ngayaku agak suka sama gojing fire karena sekarang tuh bisa jadi main yang gampang kayak gini enggak serumit aku kurang suka justru kau digabung sama teman-temannya tapi kalau misalnya kalian bisa pakai cara itu ya silahkan karena menurutku itu bukan jadi deck eh deck yang ketawarkannya bukan jadi deck yang lebih bagus performanya daripada deck yang dibanding bersama teman-teman apinya tapi ini kayak jadi kayak gameplay lain gitu dan aku lebih suka cara ini apalagi sekarang yang di meta dan deck ini menurutku performanya bagus eh bukan bagus ya oke gitu untuk ukuran kartu gojing fire tuh oke bisa dimainkan di rank gitu walaupun ya kalau misalnya kamu mau tanya ya bagusan Roaring Moons jelas Roaring Moons masih lebih bagus kepada gojing fire reaks tapi devil bisa bisa dimainkan di rank dan aku lebih suka gameplay yang ini Oke kita dan ya ini aku membuatnya tuh juga kurang lebih ngeliat referensi dari deck juara duanya Roaring Moons membuatannya Seinosuke tuh kamu bisa lihat dari komposisi kartunya sendiri ini bukan aku tiba-tiba out of nowhere bisa kepikiran deck kayak gini enggak ini dasarnya tuh ada dari decknya Seinosuke oke buang oke eh please masa gagal lagi dua kali lho gagal nah itulah let's go eh tarik nah ini ini kan dia nggak bisa nyerang tapi tinggal di pekaran gampang gampang Morpeko seret Morpeko nya mundur gojing fire maju bisa nyerang lagi makanya enak sekarang pakai gojing fire yang enggak mau Yono ya kalau aku Yono rugi aku yang artinya dikit janya eh dapetnya Yono lagi aku enggak berprofesor sama sekali nih terus berarti Blitz Blitz let's go oke ya ini harusnya udah menang ya dia mau menang pakai cara apalagi jadi bener-bener keputusan yang bagus menurutku untuk ngetop langsung buildumnya tuh dan diambil lagi sama dia soalnya dengan gitu dia enggak bisa set up ya terus kita juga menang tipe eh oke berdua lagi ya apakah hal yang bagus untuk Yono ya enggak usah ya soalnya kalau Yono kartu langsung tinggal duanya enggak mau dong kartu kusisa dua buang eh seret Oke kalau kita ada Pokemon catcher kita menang ya please let's go udah menang let's go menang 6-0 cuy telak sama Dialga Dialga itu juga deck meta ya walaupun meta nggak tinggi tapi tetap masuk di meta dia tuh eh serb coaching fire play split konsisten tiap turn makanya aku lebih suka Oke kita langsung masuk di gameplay yang berikutnya langsung masuk di gamenya Oke langsung keluaring Moon ya sama-sama dekwarnit keo tapi kita maju kedua jadi kita yang bisa ngelih dulu dan Oke ini lumayan bagus walaupun aku masih agak ragu apakah ini bisa nyerang saya kita dapet Green Ninja dapet energi dapet sada dapet dua pokokan penarik edap dapet dua kartu penarik ya soya kita lihat aja jadi oke ada pokestop oke mungkin pokestop bisa bantu kita mungkin untuk buang berapa energi lagi mula-mula aku kurang suju untuk pakai pokestop tapi karena keadaan kita disini mungkin membutuhkan pokestop mungkin kita pakai pokestop ya inilah yang membuat dek ini lumayan bagus performanya untuk lagi-lagi untuk ukuran dan coaching very X di meta karena sekarang tuh bisa dibilang metanya kan meta ngebut gitu metal langsung balik keo turn pertama ada soalnya demi ride down ada roaring moon ada eh coaching five ego coaching fire ada Raging Bull itu makanya eh sekarang tuh enak dan tiga deck tersebut bisa bisa langsung diwati keo sama coaching fire gitu kan cuma 230 Raging Bull 240 habis itu eh merekton mentok 230an sisanya 220 semua lebih terus masih ada Loyal tree wulphor Loyal tree gagal ya bisa bilang kasihan sama Oke nice tepat dua energi Oke eh Ragen Greenja please kasih aku suatu Oke nice buang Oke berarti kita hanya butuh magma besin dapet sekali magma besin kita menang terunggak dapat eh pokestop pakai enggak eh pokestop ini masukin dulu masukin Wtwe ini buang lagi jelas Kalau aku nare pakai diamond di belakang Lakini enggak bisa nyam сейчас juga rugi jadi aku menumbangkan Molter before with kita bisa nyari itu ya Skokabilia kenapa aku enggak enggak nih Oke nice langsung dapat Skokabilia Let's go aku hampir lupa enggakinnen eh ntar sukaka Bilih Oke perlu aku narik sesuatu enggak perlu ya ini kalau di Iono buang dulu lah soalnya aku harus dapet itu eh itu ya pekaran sama magma basin di hasil skokabiliku nih Aduh nggak dapet Oke ada trekking shoes eh oke gear dulu ambil pos masa nggak dapet sih ayolah bisa kasih aku magma basin udah 24 lo ini kartunya didek langsung guanit keo let's go Ayo kita langsung mengguncang dek juara dua dunia ini Roaring Moon ini kan langsung majuin subjugating change more pekonya masuk eh langsung pakai blitz-blitz dar 250 let's go eh bentar kita lihat dulu oke kita sudah membuang Oke ada net stretcher let's go eh dengan net stretcher kita bisa membawa beberapa energi kembali ya soalnya kalau kita nggak butuh misalnya coaching fire mati ya biarkan kita tinggal pakai respon buat nyari coaching fire berikutnya ya terus pokok gear Aduh pokoknya gede aku pakai dua nggak punya sisa lagi pokoknya cemasi sisa dua terus masih ada bos di tangan Oke tapi kelihatannya kita nggak pakai bos ya kecuali kita nggak di keo kalau titan ini kita di keo kita butuh profesor aja jelas eh Apakah dia bisa tidak tahu mau pres ke profesor ada hmm Oh mungkin dia nyerang sama ini ya Rory muan kecilnya nih ya Oh berbicam terus kepo ini aku pakai berbicam soalnya kalau aku nggak pakai berbicam dia bisa nyerang sama calamity stormnya nih jadi enggak perlu pakai gojing Pak Francis coaching kalau dia pakai friends coaching karena sisa 30 HP nya dia terus eh Moltres ku tinggal langsung nyerang ini pakai Inferno to wing game game-nya selesai jadi kalau misalnya enggak mati jelas ku tempel Oke nice let's go eh tapi enggak word ya udah 140 ya uh oke wait eh ya rasanya langsung boss lagi deh terus ini tempelin di tempat sini mati mati nggak apa-apa Oh ini aku nggak mau itu ya eh enggak membuang energi dihan ini aku lagi butuh energi dihan soalnya energi udah aku buang tiga lagi disini total energi yang bawa 9 eh subjugating change jangan lupa terus mundurin coaching fire plus Blitz ya betul kan let's go yes yes harusnya sih selama kita nggak diapapain menang sini ya kan Profesor sada energi persada next stretcher udah ada next ball dan nggak mungkin dia ngerusak hanku karena dia pasti tapi butuh Profesor sada juga Rory munyaku kilkan disini kubunuh dia putih akserator energi dan yang kita perlukan hanya makam besi sebenarnya karena makam besi ini akan dibuang aku yakin kalau misalnya si Rory munyai nyerang dia akan pakai kalau misalnya nggak mungkin pakai French coachingnya kalau dia pakai French coachingnya udah game over ya menang aku soya kita lihat saja ya oh vanjit flashing lagi what really bro Oke eh bentar biar-biar aku berpikir masukin sembarang sini kan pekaran seumur piku masih ada ya sembarang ya Green Ninja dulu bahkan kita nggak butuh next ball nya disini eh eh berarti hmm oke ini buang dulu ya aku mau nipisin Deku kalau kita bisa dapat Pokemon catcher ya kita menang kalau kita bisa dapet Pokemon catchernya semoga bisa oke menang let's go itulah enaknya Pokemon catcher aku terlalu meremehkan kartu ini sekarang suka aku pakai Pokemon catcher semenjak lihat World Championship terus ya kalah ya lah eh dua game tersebut sudah sangat menjelaskan Dekini cara mainnya gimana keyakin kamu bisa karena ya Dekin nggak sulit ya enggak ada Dek Pokemon basic yang begitu rumit jadi terima kasih kalian sudah menonton kalau kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan tanya aja di kolom komentar selamat menikmati